Begini Pak, kalau D100 itu adalah singkatan dari diesel solar yang berasal dari 100% bahan wabati. Sedangkan kalau B30 itu adalah biosolar yang merupakan campuran antara 30% PAME dan 70% solar. Jadi itu bedanya, sedangkan pada saat penerapannya itu yang ada sekarang ini di SPBU itu adalah B30 itu dicampur terlebih dahulu di terminal-terminal BBM yang ada di Pertamina, sedangkan D100 ini adalah merupakan sawit yang sudah dibersihkan getah, bau maupun impuritis kotorannya yang kita sebut dengan RBDPO, Refined Blitz Theodorized Plum Oil itu dioperasikan di kilang menghasilkan yang kita sebut produk baru ini adalah D100. Begitu Mbak, ceritanya. Jadi ini juga beda dengan B100 yang waktu itu sering disebut-sebut juga oleh pemerintah ya Pak? Iya, jadi bedanya begini Mbak. Jadi kalau B100 itu adalah istilah untuk PAME. PAME itu adalah FETI Acid Methyl Ester. Itu sama-sama juga dibuat oleh sawit. Sedangkan D100 ini hanya membedakan bahwa itu diesel 100% dari minyak sawit juga, cuma dioperasikan di kilang minyak Pertamina. Dan bedanya itu kalau FAME itu kan masih mengandung senyawanya itu masih mengandung oksigen dan juga jenis ikatannya itu ikatan rangkap sehingga dia masih mengandung air sehingga kemampuannya cuma 30% untuk di industri-industri mobil. Nah kalau yang D100 ini dia lebih ramah lingkungan, kemudian juga kandungan oksigennya kecil sehingga dia tidak menimbulkan air dan yang terakhir itu sangat ramah lingkungan. Kenapa disebut tamah ramah lingkungan? Karena gas karbon dioksida yang dilepaskan dalam reksinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan D100 atau yang FAME yang disebut itu. Begitu Mbak. Dari uji coba yang baru dilakukan, ini baru tahap pertama ya Pak. Apakah akan ada uji coba lanjutan lagi? Boleh dielaborasi Pak hasil uji cobanya seperti apa? Jadi uji coba ini memang sebenarnya kita ada aturannya dari ESDM bahwa setiap produk yang dikeluarkan atau setiap produk yang akan dikomualisasi itu harus ada uji cobaannya itu adalah 40 ribu kilometer seluruh jalanan yang ada di Indonesia dalam berbagai trackingnya, jalanannya maupun suhu. Jadi seperti yang kita lakukan di B20, B30 seperti itu Mbak ya. Nah kalau kita yang kemarin ini yang kita lakukan itu hanya sekedar apakah memang si D100 ini bisa digunakan dalam mesin mobil? Hanya itu saja dan kita sama-sama tahu bahwa memang siten number-nya ini sangat tinggi sehingga kita berpikiran bahwa ini akan membuat mesin mobil lebih panas tetapi kami mencoba itu adalah dicampur, dicampur dengan solar yang ada di kita. Nah kemarin pencampurannya itu adalah B30, jadi FAME-nya itu 30 persen kemudian D100-nya itu 20 persen dan sisanya itu adalah DEXLIGHT. DEXLIGHT itu adalah solar yang lebih tinggi setan number-nya. Karena apa kita menggunakan DEXLIGHT? Karena memang di DUMAY itu karena minyaknya terlalu bagus ya berasal dari Minas sehingga dia tidak bisa memproduksi solar. yang diproduksi adalah DEXLIGHT dan hasil tempurannya itu kalau yang kita sebut dengan istilahnya nanti akan kita kenalkan dengan B50, itu setan number-nya lebih baik dan hasilnya itu juga kepekatannya lebih rendah dibanding dengan sebelumnya dengan DEXLIGHT yang B30 dan juga sangat ramah lingkungan. Artinya emisinya sangat rendah, hampir 50 persen di bawah dengan DEXLIGHT dan juga dari sisi karbon-deoxidanya. Dan satu lagi, detect juga pemakaian bensinnya itu jauh lebih irit. Jadi kalau biasanya 1-10 ini bisa 1-12, 1-13 seperti itu.